Karena memang ada fasilitas juga dari BRIN untuk semacam biasiswa gitu ya. Degree by Research. Tapi memang sekarang ini masih fokusnya di universitas-universitas terbaik di Indonesia. Tapi memang ke depan sedang dibangun juga untuk kerjasama dengan yang ada di luar negeri gitu ya. Yang beberapa universitas reputable mereka akan dikirim ke sana gitu. Seperti itu sih Mbak Sari. Dan juga kita kan sekarang baru ada program Visiting Fellow, terus kemudian Postdoctoral gitu ya. Memang sekarang sedang di dalam proses, tapi ke depan pasti akan ada gitu. Mungkin Mbak Sari tertarik untuk Visiting Fellow ataupun Postdoctoral bisa menghubungi Mas Rusli nanti. Oke. Kebetulan Mas Rusli baru berapa hari ini jadi kepala program beliau di pusit kita gitu ya. Oh begitu. Jadi komunikasi terkait yang dalam maupun luar itu lewat Mas Rusli nanti. Oke. Untuk di pusit kita gitu. Oke. Nanti saya diskusi sama Mas Rusli aja ya. Boleh-boleh. Jadi saya sapa teman-teman yang baru hadir dulu sebentar ya. Kita nunggu sekitar 1-2 menit lagi ya teman-teman ya. Acaranya kita mulai dan saya serahkan ke Mas Agung nanti. Tidak ada lagi yang di ruang tunggu ya, Dwi ya. Belum ada lagi Mas, ini sudah di-admit. Sudah di-admit semua ya. Atau kita mulai aja gimana? Ini sudah lewat 5 menit dari jam 1. Ya silahkan aja. Nanti juga mungkin pada atas. Mas Agung ini sebagai tuan rumah gitu ya. Memang kita bisa nanya kayak gitu Mas Agung. Apa namanya? Karena pengen kita ketemu dengan banyak pihak gitu ya. Kita ini di sini. Kita meminta sebagian besar orang dari luar untuk menjadi host. Kemudian juga yang memberikan lecture. Tapi teman-teman yang menjadi moderator ini yang kita minta dari internal BRIN. Meskipun kadang-kadang untuk topik-topik tertentu kami juga meminta senior-senior kami dari BRIN atau dari Ligi beberapa sebelumnya untuk menjadi host maupun narasumber. Silahkan Mas Agung. Ya terima kasih. Terima kasih. Mohon izin juga kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Nawawi dan Pak Rusli. Ada juga di sini narasumber kita, Bu Devisari Tunas. Ada Mas Jalu, Mbak Tria. Untuk diserahkan kehormatan sebagai host. Host berarti tuan rumah dari diskusi yang sangat menarik ini terkait data, kota, dan pandemi gitu ya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Sebagai host, nama saya Agung Indrajit. Saya kebetulan pemerhati juga di bidang urban data, pandemi juga, data pandemi. Kemudian juga smart city. Saat ini saya aktif di Sekretariat Satu Data Indonesia dan Kementerian PPN Bapenas. Sangat bangga gitu ya bisa membantu urun lembuk dalam diskusi urban lecture tentang data sparsial untuk membentuk pandemi proof di kota-kota di Indonesia. Mungkin biasanya dalam bahasa Inggris, apakah saya ada diskusi hari ini dalam bahasa Indonesia, mungkin atau bahasa Inggris. Saya pikir karena pemerhatiannya itu banyak yang bahasa Indonesia. Kita mulai dengan bahasa Indonesia ya. Apakah tamu-tamu, saya kan sebagai host ya, tamu-tamu ini berkenan, kita diskusi dalam bahasa Indonesia mungkin? Oke? Kemudian saya ingin juga mempersilahkan teman-teman dari BRIN untuk juga, dan khususnya dari luar juga, untuk aktif nanti, baik itu mendengarkan dari materi yang dibawakan oleh Nara Sumber, kemudian juga aktif juga bertanya, dan kita ini di saat ini adalah sama-sama pemerhati dan ingin kota kita pandemi proof dengan menggunakan data-data yang ada ataupun kita meminta kepada pemerintah dan terkait data-data yang harusnya ada. Mungkin itu ya yang buat pengantar pertamanya, kemudian saya serahkan kembali kepada Mbak Mas Jalu untuk sesi berikutnya. Baik Mas Akung, mungkin sebelumnya kita akan mendengarkan dari sambutan dari Pak Nawawi dulu. Oke, langsung nih Mas. Oke, terima kasih Mas Jalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya, dan pastinya salam sehat ya. Ini yang paling penting, karena Omicron sedang meningkat. Bahkan kami dua hari yang lalu dapat berita, salah satu staff kami ada yang positif. Dan di puslit lain juga ada yang positif. Jadi memang di sekeliling kita, COVID masih terus ada. Dan mudah-mudahan ini penanganannya cepat lebih baik. Sehingga kita bisa terbebas dari COVID. Kayaknya sudah satu setengah tahun capek juga kita ya berdeling dengan COVID, tapi kalau nggak selesai-selesai gitu. Dan mudah-mudahan harapan ke depannya bisa segera lebih baik gitu. Baik, rekan-rekan semuanya. Pertama, pastinya saya ingin menyampaikan terima kasih ini kepada Mas Jalu, Mas Agung, dan juga Mbak Sari ya. Saya manggilnya langsung aja Mbak Sari, karena tadi udah kenalan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya gitu ya, untuk bisa hadir di acara Urban Lecture. Nomor berapa ini Rusli? Mungkin kalau untuk tahun ini nomor pertama ya, Januari. Karena kebetulan ini bagian, salah satu bagian kegiatan dari kluster ekologi manusia di pusat riset kami. Teman-teman yang punya peminatan sama, memang sangat sudah regular gitu ya. Setiap bulan minimal ada satu kegiatan diskusi tentang topik tertentu begitu ya. Dan untuk Urban Lecture ini, kalau saya bisa katakan, sudah sangat selalu hadir ya setiap bulan. Jadi memang sudah rutin melakukan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti di tahun 2002 ini akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini. Diskusi baik itu dengan tema tertentu maupun diskusi-diskusi lainnya, misalnya proposal ataupun buku, ataupun yang pastinya bermanfaat untuk rekan-rekan baik itu yang ada di pusat riset kependudukan, di IPSH BRIN maupun di luar BRIN ya, terkait dengan isu-isu ekologi manusia, isu-isu kependudukan dan lingkungan, perkotaan atau pedesaan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Jalu, Mbak Sari, dan Mas Agung yang bersedia untuk berkontribusi dalam acara ini. Dan juga pastinya rekan-rekan lainnya, ini saya lihat pesertanya sangat beragam, tidak hanya dari BRIN tapi juga dari luar BRIN. Jadi memang topik-topik terkait dengan lingkungan ini tetap menjadi salah satu topik yang seksi lah kalau kita bisa bilang. Apalagi sekarang kalau saya perhatikan juga banyak sekali grand-grand research atau tawaran-tauan riset kolaborasi yang fokus kepada masalah-masalah isu lingkungan dan terutama saat ini adalah isu-isu terkait dengan penanganan COVID dan post-COVID. Saya pikir topik hari ini terkait dengan data, terkait dengan kota dan pengelolaan pandemi ini menjadi topik yang sangat penting. Mudah-mudahan ini juga sangat bermanfaat untuk rekan-rekan yang sekarang ini mungkin sedang melakukan kegiatan penelitian ataupun menulis terkait dengan isu COVID, isu data, dan juga kota. Di hadapan kita ini, insya Allah sudah hadir para pakarnya, Mbak Sari, Mas Agung juga, dan juga rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi mungkin ini nanti diskusinya akan lebih menarik. Dan tentunya ini juga sebuah apresiasi juga buat kawan-kawan di kluster ekologi manusia. Selain Mas Rusli, ada juga Mbak Tria, dan yang lainnya ini. Dan ini juga saya perkenalkan juga ini, kepala kluster yang baru dari ekologi manusia, Mbak Luh Kiti. Kita minta untuk menggawangi kluster ekologi manusia dan berharap nanti ke depannya pastinya kluster ekologi manusia bisa banyak kegiatan-kegiatan, tidak hanya diskusi, tapi juga membangun jejaring. Karena biar bagaimanapun kegiatan ini juga salah satunya adalah bagaimana kita bisa membangun kolaborasi, jejaring. Dan under the brin ini, kolaborasi itu sangat memungkinkan. Karena kita punya mungkin sebagai informasi saja ya untuk Mbak Sari, atau Mas Agung, ataupun Mas Jalu, atau yang lainnya, under the brin ini kita punya yang namanya rumah program, riset gitu ya, dan itu kompetitif sifatnya. Siapapun boleh apply, tapi memang harus ada kolaborasi dengan peneliti-peneliti dari brin gitu ya. Misalnya kalau dalam isu ini, misalnya tentang COVID gitu ya, atau isu tentang smart city, ini pastinya bisa kolaborasi antara Mas Rusli, Mbak Kiti, dengan kawan-kawan yang lainnya di luar. Sehingga kemudian riset-riset itu bisa lebih banyak dikembangkan, ataupun paradigmanya akan lebih luas, dan pastinya juga sempatkan-sempatan untuk mengembangkannya ke area-area yang lainnya itu akan lebih memungkinkan gitu. Jadi kalau ada rekan-rekan yang tertarik membangun kolaborasi riset under rumah program IPSA brin gitu ya, kebetulan kami ada di bawah organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Dan itu setiap tahun, Desember ataupun Januari biasanya call proposal akan keluar, dan ini kebetulan nanti mungkin awal Februari akan ada second call proposal. Jadi bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan untuk kita kemudian membangun kolaborasi, jejaring untuk tema-tema tertentu. Saya pikir itu aja sebagai pembuka untuk kegiatan acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, terutama para peserta yang hadir, yang dari, baik itu dari brin, baupun dari non-brin. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pastinya urban series akan tetap eksis gitu ya, setiap bulan minimal sekali ada kegiatan ini. Dan pastinya kalau rekan-rekan semuanya tertarik dengan isu ekologi manusia, riset-riset tentang ekologi manusia bisa menghubungi kawan-kawan kita ini yang ada di sini. Ada Mas Rusli, ada Mbak Lukiti, ada Mbak Tria, dan yang lainnya. Begitu aja ya. Terima kasih semuanya. Saya buka acara ini dengan mengucapkan bismillah. Semoga selamat berdiskusi tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Namawi, terima kasih atas pembukaannya. Mungkin sebelum kita masuk ke acara inti ke lecture, ada baiknya Mas Agung sebagai host untuk memberikan pengantar pada acara ini. Ini apa sih yang mau kita bahas di sini, tema apa yang akan kita pelajari di sini. Untuk itu, waktu dan tempat kami bersilakan untuk Mas Agung mengucapkan pengantar pada lecture kali ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Pak Namawi, mohon izin saya membawakan pengantar terkait Urban Lecture Series 12 yang berjudul Can Spatial Data Help Us to Plan Pandemic Prove Cities. Kita tahu bahwa COVID itu sudah berapa kali memproduksi varian. Kemudian banyak negara yang sudah berkesimpulan akan hidup dengan COVID dan varian-variannya. Untuk itu, buat hidup dengan COVID dengan varian-variannya, berarti kita harus juga bersiap untuk membentuk kota kita supaya bisa beradaptasi dan membantu penduduknya untuk beradaptasi. Nah, kita tahu bahwa data itu adalah kekayaan baru bangsa kita. Pak Jokowi sudah bilang seperti itu. Dan kita juga harus melihat data sebagai aset strategis yang harus dimaknai oleh seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah. Jadi, spasial data termasuk data juga bagian dari aset bangsa kita, aset kota kita, dan aset kita juga secara pribadi yang harus dijaga dan diberdaya gunakan. Bukan hanya dikumpulin, tapi juga diolah dan di-share data tersebut. Data itu sangat terkait dengan transformasi digital kita juga. Baik itu dari pemerintahan ataupun non-pemerintahan, kita harus punya transformasi digital. visi kita harus sama, mungkin yang kontekstual adalah visi Indonesia Mars 2045. Kita juga kalau soal smart city juga kita bisa membuat visi buat smart city kita. Punya kota jalan, punya ekosistem digital yang benar-benar mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Nah, e-health itu bagian dari transformasi digital, baik itu berupa smart city ataupun program-program lainnya, itu sangat terkait dengan transformasi digital. Bahkan banyak pemerintah daerah ataupun sekarang sudah kementeran sudah menggunakan data individu 360, semua data individu itu yang terkait individu tersebut sudah terkait, baik itu pendidikannya, kegiatan ekonominya, kesehatannya, finansialnya, dan seterusnya. Nah, untuk itu kita membutuhkan juga contoh-contoh kasus, case study, yang dapat kita pelajari, kemudian kita manfaatkan, implementasi, dan kembangkan untuk kita membentuk, melakukan sesuatu, membuat kota kita itu pandemik proof. Baik itu COVID, malaria, demam berdarah, dan seterusnya. Nah, karena semua itu terkait banyak kebijakan, saya dari pemerintah itu memberi contoh ada tiga kebijakan, ada kebijakan SPBE tahun 2018, kebijakan jaringan kita lebar, kebijakan satu data Indonesia, mungkin ada juga kebijakan satu peta, dan seterusnya. Kemudian pentingnya kesehatan itu ada juga di undang-undang pemerintahan daerah. Bahwa pendidikan, perumahan, patah ruang, sosial, fitness, dan terutama kesehatan itu bagian wajib pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh semua kota, semua tingkatan pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan pusat juga harus mendukung keberhasilan ini dengan menciptakan ekosistem-ekosistem, termasuk ekosistem data dan ekosistem pemanfaatan datanya. Di Indonesia emas itu ada strategi pembangunan kesehatan, di situ ada penguasaan teknologi kesehatan, pastas jaminan kesehatan nasional, tetap dan berlanjutan, pemahaman perlaku hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit yang responsif. Kemampuan ini harus ada di setiap kota, baik itu dari sisi perencanaan, penelitian, sampai ke implementasi dan pengembangan. Ini jadi kesehatan di suatu kota adalah pelayanan wajib dan pelayanan dasar, kemudian juga ada arahannya di setiap kesehatan nasional masuk kepada program Indonesia emas 2045 terkait kota dan kesehatan. Di dunia, seperti contoh, kota yang cerdas itu ternyata sudah ada ISO-nya. ISO itu biasanya disebutkan oleh dengan best practice, ISO 37.120, ISO 37.122, ISO 37.123. ISO-ISO ini terkait ketangguhan kota, smart city, dan lain-lainnya. Begitu juga soal ketangguhan kota, sisi kesehatan juga wajib menjadi masuk sebagai indikator kota cerdas atau kota yang modern, terutama di kota-kota kita yang saat ini, ataupun nanti kota baru kita. Di data, baik urban data dan tujuan-tujuan kesehatan, platform-platform teknologi informasi kesehatan itu juga harus terintegrasi sehingga membantu bukan hanya pasien, tapi juga pemerintah daerah dan swasta dalam melayani dan memberikan dukungan layanan kesehatan kepada warga di suatu kota. Baik itu sebaran rumah sakit, sebaran apotik, sebaran rumah sakit swasta, data-datanya OpenAPI terkait ketersediaan vaksin, oksigen, dan seterusnya. Kemudian juga ambulan, asuransi, asesmen servis, dan seterusnya yang juga bisa memanfaatkan urban data dan data kesehatan. Nah, untuk itu dibutuhkan kota yang bisa bukan hanya mengumpulkan data, tapi juga mengelola data dan mengolah data menjadi informasi dan knowledge yang berguna bagi pengambilan kebijakan dan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tapi saya ambil contoh apa yang ada di sekarang ini yang kontekstual, contohnya Olimpiade Musim Dingin di Beijing. Nah, mereka pengen Beijing itu pandemic-proof dengan melakukan intervensi-intervensi baik di sisi manusia, dari sisi bangunan, dari sisi blok, dari sisi kota, dan dari sisi nasional termasuk supply chain-nya baik dan transportasinya. Apakah ini pendekatan yang baik atau yang buruk kita lihat setelah mungkin Olimpiade Beijing ini terlaksana. Tapi rencananya mereka membuat dari Beijing ya, membuat tiga bubble besar dan koneksi yang terpisah dari koneksi public transport untuk ketiga bubble ini. Ini pendekatan, mungkin pendekatan bubble ya, dan buat pandemic-proof. Ini salah satu pendekatan yang kita bisa pantau dan kita bisa teliti untuk kemudian jika bagus kita terapkan di Indonesia untuk program-program kita dan menunjang kita dalam melakukan adaptasi terhadap pandemi-pandemi termasuk COVID dan pandemi lainnya. Apa yang kita harapkan nanti, saya sudah berdiskusi dengan Mbak Sari, Mbak Devi Sari, itu ada soal hubungan antara urban planners, peneliti terutama ya, urban data scientist, dan policy maker. Nah itu kedua adalah alur datanya di kota pintar yang supaya mereka tangguh terhadap pandemi. Yang ketiga adalah kriteria yang dibutuhkan dalam mengolah dan memahami kurban data, terutama dalam hal mencapai pandemi, tangguh terhadap pandemi, pandemic-proof. Dan keempat juga ada kebutuhan bahwa ada data leadership, baik itu dari peneliti, dari wali kota, contohnya, ataupun dari binas-binas dan para menteri dan presiden sekalipun untuk melihat data sebagai aset yang suatu saat akan berguna. Ada beberapa pendekatan, baik itu pendekatan robotik, PDCA, OODA, yang biasanya dilakukan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam penggunaan data untuk pengambilan keputusan dan keputusan kebijakan. Nah semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa yang nanti disampaikan Bu Devisari yang saya sudah mengintip ya, sangat menarik dan pasti banyak pertanyaan dari para pemirsa. Ini ya satu intif ya, sneak peek dari apa yang akan nanti disampaikan sebentar lagi. Kemudian saya, ini adalah slide terakhir buat pengantar, saya kembalikan kepada moderator Mas Jalu, silakan Mas Jalu. Terima kasih Mas Agung atas pengantarnya yang sangat jelas apa yang mau kita diskusikan kali ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, di sini telah hadir bersama kita Dr. Devisari Tunas. Beliau pada kesempatan ini yang akan menjadi narasumber utama untuk lecture pada tema Can Spatial Data Help Us to Plan Pandemic Proof Cities? Mungkin sebelum masuk ke sesi Bu Devisari, kalau boleh perkenalkan saya untuk memperkenalkan Bu Devisari lebih detail bahwa beliau adalah seorang peneliti perkotaan di mana beliau menyelesaikan program doktornya di bidang urbanisme di VELF, kemudian juga meraih gelar master di bidang yang sama di Conservation of Historic Building and Towns dan juga Social and Cultural Anthropology. Selain itu, selain dari latar belakang pendidikan, beliau juga aktif dalam program-program penelitian urban di mana beliau juga pernah tergabung pada Future Cities Laboratory dan Archipelope Cities di Singapura, kemudian juga sekarang sedang melakukan proyek-proyek penelitian dengan ADP dan CECO di Indonesia dengan bidang Smart Planning and Post-Covid, Cities Planning, sehingga kita tidak perlu merasakan lagi bagaimana kemudian Bu Devisari akan membahas tema ini dengan detail. Oleh sebab itu, mungkin di sesi ini kita akan lebih banyak mendengar, walaupun nanti di akhir kita akan buka sesi tanya-jawab juga. Untuk itu, kami persilahkan untuk Bu Devisari memaparkan lecternya untuk waktu dan tempat. Kami persilahkan. Ya, makasih Mas Jalu atas pembukaannya. Juga untuk rekan-rekan semua dari Brain, Mas Agung, Pak Nawawi, Pak Rusli, semua yang sudah mengundang sini. Saya senang sekali bisa share tentang topik ini. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin sudah bisa dilihat dari titelnya, itu Pandemic Proof Cities. Pasti orang bertanya, ini tagline apa lagi nih? Kita sudah punya sustainable city, resilient city, low carbon city, and whatnot. Itu banyak sekali gitu. Cuman mungkin ya, bagi kita, Pandemic Proof City itu mungkin sesuatu yang sangat dekat di hati. Alasannya mungkin karena di 3 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun terakhir ini, kita semua sudah terdampak secara profesional dan secara personal dengan isu pandemik itu. Jadi, terutama untuk kita-kita di kalangan ilmuwan, peneliti, peneliti isu-isu perkotaan, kita juga akan jadi bertanya pada diri sendiri bagaimana kita bisa membantu untuk membuat kota kita itu lebih Pandemic Proof. Maksudnya Pandemic Proof itu lebih siap dalam menghadapi pandemik bila ada lagi pandemik di masa depan. Dan juga kalau misalnya terdampak pandemi, kita bisa bikin kotanya itu lebih siap. Jadi, maksudnya nggak sampai parah. Nah, untuk diskusi kali ini, data itu kan sebetulnya banyak. Jadi, datanya saya akan limitkan, batasi, karena saya sendiri adalah seorang perencana kota. Saya akan berbicara tentang spasial data, karena data itu tadi sudah, Mas Agung sudah kasih lihat, itu kan macam-macam bentuknya. Dan, kalau di sini saya bilang planning pandemic proof cities, itu saya berbicara dari perspektif perencanaan tata kota. Karena itu lebih sesuai dengan kapasitas saya sebagai perencana kota. Saya juga mungkin harus klarifikasi, saya tidak bisa mengklaim saya sebagai expert pandemik dan city, karena seperti teman-teman kita di sini, kita yang bergeliat dengan masalah pandemik, itu sebetulnya agak tercebur. Karena sebetulnya kan tidak ada di Indonesia yang benar-benar ahli pandemik and the city planning. Karena itu kita benar-benar caught off guard. Tiba-tiba ini muncul dengan secara dadakan, dan kita sebagai aktor yang berkaitan dengan perencanaan kota, mau tidak mau kita harus merespons. Jadi, kapasitas dan mungkin peran saya di sini juga seperti itu, agak tercebur. Karena kita melakukan suatu proyek yang berhubungan mungkin dengan sesuatu yang mungkin kita tidak selesai. Tapi ya, we just have to do it. Terus, saya mau menjelaskan, saya itu alumni dari Future Cities Laboratory, itu merupakan lembaga research not profit yang adanya di Singapura, itu merupakan bagian dari ETH Suri yang di Switzerland. Itu didanai penuh oleh pemerintah Singapura dan pemerintah Switzerland. Nah, ceritanya kenapa saya berbicara tentang pandemik prostitus itu, karena 2,5 tahun terakhir saya mendapat kesempatan untuk mengkoordinasi proyek atau proyek research untuk menganalisa data spasial yang berhubungan dengan pandemi di beberapa kota di Indonesia. Itu yang dibiayai oleh Asian Development Bank. Jadi, hal-hal yang akan saya bicarakan hari ini itu berkaitan dengan pengalaman saya mengkoordinasi proyek itu. Dan mungkin karena proyek itu sudah selesai, jadi sudah tidak on-going lagi, itu memberikan waktu yang cukup untuk saya untuk merefleksi sebenarnya apa yang berlaku, jadi lesennya apa. Jadi, itulah yang hari ini saya mau bahas. Nah, jadi kalau kita sekarang balikkan lagi ke pertanyaannya, apakah data spasial bisa membantu kita untuk merencanakan pandemi proof cities atau kota tangguh pandemi, bahasa Indonesia-nya, kalau orang Singapura, jawabnya seperti ini, can. Cuma satu kata, can. Tapi can itu sebetulnya itu multi-layer. Jadi, kalau misalnya kita bilang can aja, sebagai ilmuwan, sebagai saintis, sebetulnya kita perlu curiga. Karena pandemi itu sesuatu hal yang sangat-sangat kompleks dan itu tidak straightforward. Jadi, nggak bisa dengan adanya satu data, kita tahu secara persis bagaimana kita bisa merencanakan sesuatu untuk menjadi tangguh pandemi. Nah, dan makanya saya ingin berdiskusi tentang konsep ini dan saya yakin rekan-rekan yang sudah tergabung di sini, sudah familiar dengan konsep ini, kita tahu bahwa ada data dan hal ini kita berbicara tentang spasial data. Data itu sifatnya lebih mentah, jadi belum diapapain, belum memberitahukan kita apa saja. Ada knowledge, itu data yang sudah dianalisa, sudah dikontekskan, jadi memberikan suatu pengetahuan tertentu. Nah, dari knowledge itu, untuk bisa berguna, kita harus bisa translate, harus bisa terjemahkan. Dalam hal ini, diterjemahkan ke dalam bentuk policy atau perencanaan, kota as ruang, atau juga untuk peraturan atau regulation. Dari situ yang paling penting juga kalau sudah di-translate, apakah bisa diimplementasi? Jadi, diimplementasi itu harus ada monitoringnya, sorry, adaptationnya, monitoringnya, harus ada enforcementnya, dan harus ada kelanjutannya. Nah, empat step ini sepertinya, sepertinya gitu ya, itu mudah, tapi kan kita sendiri juga semua tahu bahwa ini tuh sangatlah kompleks dan nggak segampang gitu. kita sebagai ilmuwan, kita tahu ada knowledge baru, tapi belum tentu itu bisa diimplementasikan. Jadi, sebetulnya tuh ada proses-proses yang ada di belakangnya. Jadi, data untuk bisa menjadi knowledge itu harus diproses, harus dianalisa, dan harus dipahami, making sense of the data. Dari pengetahuan itu, dari knowledge itu untuk di-translate, kita harus bisa mengkontekstualisasikan berdasarkan tujuan yang ingin kita tuju, dan dari transition untuk menjadi implementasi itu harus ada political willingness. Nah, di sini kita ngomong dalam level politik, yang mungkin kita tahu ada dinamika tertentu antara saintis ilmuwan dan policymaker gitu loh. Jadi, dari suatu pengetahuan bagaimana kita bisa implementasi itu kan tidak segampang mengasih tahu inputnya begini dan akan langsung diimplementasikan. Oke ya. Jadi, sebetulnya pertanyaan yang mesti kita tanya pada diri kita sendiri, pada kita-kita semua, ini maaf bahasa Inggris, tapi saya rasa semua orang bisa berbahasa Inggris di sini. Pertanyaan pertama itu, bagaimana kita bisa memilih datanya dan mengumpulkan datanya? Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami data tersebut? Yang ketiga itu, bagaimana kita harus atau bagaimana mengintegrasikan data-data itu secara sistematik? Jadi, data-data itu harus dikonsolidasi dari sumber-sumber yang berbeda. Yang keempat itu, masalah teknologinya. Tadi seperti Mas Agung sudah kasih lihat bahwa banyak sekali teknologi yang bisa kita pakai untuk mengumpulkan data dan untuk menganalisa data. Jadi, apa yang bisa kita pakai? Teknologi seperti apa? Dan setelah itu, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan hasil analisanya? Karena enggak semua orang itu bisa mengerti, kalau kita kasih lihat table, graph, charts, atau visualization, enggak semua orang itu mengerti what am I looking at? What does it tell us? Itu kan pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menerjemahkan hasil analisa tersebut? Dan yang terakhir, ini juga yang paling penting, bagaimana kita bisa membuat institutional change di mana pengetahuan yang baru itu bisa kita implementasikan secara praktis. Jadi, sebenarnya question ini banyak sekali dan talk saya hari ini enggak bakal bisa meng-cover semua karena ini adalah sangat kompleks, jadi mungkin bisa jadi bahan diskusi untuk ke depannya atau nanti kita pas acara tanya dan jawab. Nah, pertama kita ngomong tentang masalah selecting and gathering data. Tadi Mas Agun juga sudah kasih lihat bahwa data itu kan macam-macam. Nah, khususnya untuk spasial data itu ya, itu tipenya bermacam-macam. Ada satellite data atau photosatellite seperti itu. Ada juga data-data tematik, misalnya penutup lahan, data peta disaster atau bencana, ada population density, ada population density, terus ada infrastruktur, ada fasilitas, dan macam-macamnya. Skalanya juga bermacam-macam. Ada skala nasional, skala provinsi, skala kabupaten, kecamatan, udah gitu ada skala kota, ada skala RT dan RW. Yang ini saya harapkan juga bakal dikumpulkan lebih banyak karena data ini sifatnya lebih lokal. Formatnya juga bermacam-macam. Ada formatnya, bentuknya image. Ada yang tabular data seperti CSV atau Excel. Ada juga yang geo-special. Ini yang mungkin sangat relevan untuk data-data spasial yang kita akan bicarakan sekarang. Nah, sekarang ini kita juga melihat bahwa ada juga trend data-data baru seperti big data. Big data itu bisa dikumpulkan dari sosial media, dari sensor yang ada di kota, yang tersebar di seluruh kota. Saya rasa di kota Jakarta itu yang namanya sensor CCTV itu jumlahnya udah jutaan. Pertanyaannya, data ini bagaimana, dipakai untuk apa, atau juga data info.com yang dikumpulkan dari data-data mobile phone kita. Setelah itu, ada juga data yang dikumpulkan dari apps. Contohnya yang paling relevan sekarang ini adalah apps peduli lindungi, dan di Singapura ini ada yang namanya trace together, sebenarnya sama. Bentuknya, ada data imus renbang untuk perencanaan data dari apps lapor, Gojek, Clue, dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sini, untuk konteks Indonesia, masalahnya itu bukan the lack of data, bukan kekurang data, tapi data kita itu banyak sekali. Jadi kita itu, we are basically drowning in the sea of data. Makanya jadi untuk mengerti data itu kan jadi semakin susah untuk kita. Jadi kita mesti tahu bagaimana gitu. Nah, tapi sebetulnya sebelum kita melihat data itu bisa diapain gitu ya. Data itu bisa diapain, kita bisa lihat dulu sebelumnya. Bagaimana cara memilihnya. Karena kalau untuk memilih data, kita harus tahu problem dan goalnya itu apa yang mau kita tuju. Dari situ kita bisa melihat, oh mungkin data ini bisa membantu kita untuk memahami permasalahan pandemi atau permasalahan sustainable energy dan lain-lainnya. Yang kedua, stakeholder-nya siapa? Ini saya ngambil foto waktu kita ada meeting dengan Pemkot di kota di Makassar. Ini ada meja bundar, semua ini ada representasi wakil-wakil dari semua dinas-dinas di kota. Ada dinas apa, tata ruang, dinas ini environment, environment, ada yang air bersih, kebakaran, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan semua ini adalah pemangku kepentingan untuk perencanaan kota. Kita mesti lihat siapa saja mereka dan data apa yang bisa mereka bawa ke atas meja. Selanjutnya, kita juga harus mengerti lokal data landscape-nya dan ini bukan hanya mengetahui data apa saja yang mereka miliki, formatnya apa saja, tetapi juga kualitasnya dan bagaimana mereka mengumpulkan data-data tersebut. Yang terakhir, yang kita harus bisa pahami juga untuk memahami konteksi data apa yang kita perlu pilih, yaitu masalah mekanisme perencanaan, maksudnya dalam hal pengambilan keputusan. Jadi, misalnya, dinas kebakaran, untuk mengambil keputusan berapa banyak hidran yang mereka akan buat di tahun ke depan, mereka harus tahu titik-titik kebakaran di mana, lokasi air bersih, lokasi air itu di mana, dan itu diputuskan berdasarkan data apa dan itu jalurnya seperti apa. Dan itu kita harus bisa mengerti dulu. Oke? Nah, sekarang setelah kita mengetahui data apa yang kita perlukan, kita kan perlu untuk memahami data itu tersebut. Apa artinya data tersebut? Yang pertama itu, kita mulai lagi dari masalah seleksi. Nah, untuk menseleksi data itu, itu sebenarnya ada dua penerbangan. yang pertama itu secara rasional. Mungkin sebagai apa ya, akademisi atau ilmuwan, kita tahu kalau misalnya ada masalah pandemi, kita bisa cari referensi misalnya ke jurnal-jurnal yang ada, oh, kalau masalah pandemi itu mungkin berkaitan dengan masalah density, mungkin berkaitan dengan masalah kualitas udara, itu dari teori. Dari teori-teori ini kita bisa tahu, oh, berarti data-data ini yang harus kita kumpulkan. Tetapi secara rasional rasional saja tidak cukup, karena kita juga mesti ada intuisi atau hunch bahasa Inggrisnya. Jadi, kita lihat dari hunch ini, kalau kita lihat di kota Makassar sepertinya pandemi itu konsentrasinya di daerah yang misalnya padatan tinggi banyak kaum migran. Nah, tapi data-data ini sifatnya lebih anekdotal, tapi kita juga harus tahu di tiap kota itu berbeda-beda. Itu nggak apa-apa, kita ambil aja dulu datanya, nanti kita coba analisa apakah itu ada hubungannya, apakah itu relevan. Jadi, secara mengambil data itu prinsipnya kita ambil aja dulu, yang kita tahu secara teori itu penting, dan yang secara non-teori, secara anekdotal itu kita tahu mungkin ada hubungannya. Nah, yang kedua itu prosesnya data itu harus di-filter, tadi seperti saya bilang data itu banyak sekali, harus dibersihkan, harus diproses. yang ketiga ini makanya data itu penting sekali harus bisa terstandardize. Nah, ini makanya effort kawan-kawan yang ada di satu data Indonesia itu sangat penting karena kita perlu sekali untuk bisa meng-compare atau mengumpulkan data-data yang format, bukan cuma formatnya aja sama, tapi metode pengambilannya itu sama, jadi bisa di-bagi ini. Nah, yang keempat itu data itu perlu di-integrasikan, di-integrasikan itu maksudnya antar agensi, antar dinas, dan juga cross silang tema, jadi data, misalnya data kependudukan, kita analisa silang dengan data pandemi, maksudnya data kependudukan itu data social economic indicator, atau data penutup lahan itu kita silang dengan data kependudukan. karena dengan cara menyilang-nyilangkan analisa silang ini kita bisa menemukan satu apa ya, relationship yang mungkin tadinya kita tidak tahu tapi ternyata ada, gitu ya. Jadi itu kita harus prinsipnya itu harus eksperimen, eksperimen, eksperimen untuk melihat pola-pola relationship-nya itu. Dan data terakhir, kalau kita cuma melihat data di komputer, semua pakai SPS software, banyak data, itu kan pusing melihatnya ya, jadi mungkin yang sangat membantu untuk kita itu bagaimana kita bisa memvisualisasikan data tersebut, karena dengan begitu kita bisa lebih mengerti membacanya secara intuitif. Nah, contohnya ini saya ambil satu apps yang kita pernah kembangkan di Future Cities Lab, apps ini open source, maksudnya bisa didownload secara gratis, fungsinya itu untuk mengintegrasikan data-data yang ada. Ini contohnya dari data-data yang ada dari pemerintah kota. Jadi kalau misalnya kita lihat di kolom yang bagian kanan, itu ada layer-layer datanya, ini sebenarnya nggak semua, jadi banyak sekali ada data kependudukan, data lingkungan hidup, data ekonomi, data labor, segala macam, data bencana, segala macamnya. Jadi, kalau misalnya kita punya common platform di mana kita bisa menampilkan data ini secara integratif, itu akan sangat membantu untuk kawan-kawan yang ada misalnya di Pemcote itu untuk saling apa ya, men-share data di mana mereka itu bisa saling mengerti secara lebih baik. Karena nggak semua orang misalnya di Departemen Kesehatan bisa mengerti data-data yang ada di Departemen yang berhubungan dengan SME, enterprise. ini contoh visualisasi dari beberapa kota yang kita analisa di Indonesia, ada kota Bandung, ada kota Semarang, ada para Palembang, dan juga kota Makassar. Dan tentunya proses pengumpulan data, pembersihan data itu, itu makan waktu sekali, itu butuh effort dan harus invest time ya untuk melakukan ini. Oke. jadi yang tadi saya bilang, kenapa data itu perlu untuk diintegrasi dan divisualisasi secara kolaboratif, itu bisa kita membuat intuitif data sharing, jadi mereka lebih saling mengerti lebih baik dan membantu mereka untuk menganalisa si data itu secara kolaboratif. Nanti saya akan ilustrasi maksud saya itu apa. dengan itu mereka bisa memahami secara lebih baik relevansi data dari dinas lain itu untuk saya apa dan itu konteksnya bagaimana untuk mengerti apakah hubungannya data mereka itu dengan topik yang ada di dinas saya. Oke. Saya akan ilustrasikan tadi yang saya ngomong mungkin tadi seperti saya bilang kan visualisasi sebenarnya paling penting. Saya cuma ngomong-ngomong-ngomong mungkin juga bingung untuk dibayangkan maksud saya itu apa. Jadi ini ada satu contoh ini salah satu contoh analisa data spasial COVID yang waktu itu kita lakukan di Indonesia. Tujuannya seperti saya tadi bilang awal kenapa kita diundang untuk melakukan spasial data? Mereka bilang tolong bantu kami untuk mengidentifikasi si pandemi COVID itu peta pola penyebarannya itu seperti apa. Yang kedua itu setelah lihat pola penyebaran seperti apa siapakah saja yang terdampak siapakah saja yang lebih mempunyai resiko tinggi untuk tertampak. Maksudnya masalah komunitas. Jadi kita sudah masalah orangnya. Jadi kalau misalnya kita tahu daerah yang berresiko tinggi jadi kita bisa tahu daerah mana yang perlu dimonitor dan perlu dikontrol dan setelah itu dari pengetahuan ini itu kita perlu suatu feedback untuk post-COVID city planning. nah untuk itu kita coba cari data jadi kita cross-analisa waktu itu proposal kita oke kita analisa tiga grup data data COVID-19 yang dikumpulkan oleh rekan-rekan dari Departemen Kesehatan di kota juga dari tingkat-tingkat lain waktu itu karena ini masih bulan Mei tahun 2001 sorry data-datanya itu peduli lindungi itu belum ada jadi mungkin kalau saya sudah ada peduli lindungi cerita saya mungkin agak berbeda ya jadi ada data-data yang dikumpulkan tapi data-data yang dikumpulkan itu lebih misalnya data kasus positif orang-orang yang diduga terekspos COVID-19 ada juga data orang meninggal dan data orang sebu jadi data-data ini yang kita visualisasikan jadi saya ulangi lagi ini bukan data dari peduli lindungi setelah itu kita propose bahwa data ini harus dianalisa silang dengan data-data multisektoral data-data tematik ada dari dinas-dinas kota dan data itu juga perlu dianalisa silang dengan data-data dari badan pusat statistik yang sifatnya indikator sosial dan ekonomi nah bagaimana kita-kira kiranya kita melakukan analisa tersebut saya kasih lihat sedikit demo ini oke sebentar ya jadi ini software yang kita punya bisa kita lihat bahwa di sebelah kiri itu ada semua layer data layer data ini sebenarnya panjang tapi saya cuma kasih lihat bagian yang relevan saja nah di sini saya menyalakan data kepadatan penduduk jadi bisa dilihat daerah yang paling merah yang paling cerah itu data yang paling padat ya kita lihat nah setelah itu kita lihat sorry saya masukin layer data positif COVID sorry ini bulan Mei bulan Mei jadi dari situ bisa kelihatan bahwa ya yang ada bercak-bercak merah itu adalah konsentrasi kasus COVID yang ada di kota nah sekarang bisa kebayang nggak maksudnya kita bisa menganalisa kalau kita lihat kita konsentrasinya di sini apakah ini kita bisa lihat relevansinya bahwa ini adalah daerah yang terdampak COVID yang kasusnya paling tinggi yang daerahnya paling padat nah ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya memang sepertinya ada korelasi ada hubungan bahwa daerah yang paling padat itu kasus COVID-nya itu paling tinggi memang intuitif kan maksudnya everybody will say ya I know that tapi kan sebetulnya kalau misalnya kita ada data yang seperti ini kita bisa tahu bahwa daerah padat itu memang rentan tapi wait a minute nggak semua daerah padat itu lebih rentan COVID jadi mungkin ada faktor lain oke nah sekarang saya akan coba lagi eksperimen melakukan ini ya data silang yang lain sekarang saya nyalakan data data daerah kumuh yang ada di kota nah itu kelihatan bahwa data yang paling cerah itu daerah kumuh yang paling padat yang warnanya lebih cerah orangnya ya terus saya nyalakan lagi tadi data si COVID-nya itu data yang merah-merah ini itu konsentrasinya dan saya sorry saya melakukan ini jadi di delineasi bagian putih-putih itu ini adalah daerah selam daerah kampung yang kasusnya paling tinggi jadi di antara semua kampung padat di kota itu daerah-daerah inilah yang paling terdampak oke jadi kita ini sudah ada satu parameter lagi kita bisa melihat daerah padat kampung ini daerah sini nah coba kita eksperimen lagi kita lihat ini adalah oh ah sorry saya kecepatan mulai lagi dari daerah kumuh saya nyalakan lagi itunya tadi daerah peta COVID-nya tapi kali ini saya menyalakan data jaringan pipa jaringan pipa maksudnya jaringan air bersih yang ada di kota jadi kita bisa lihat nih daerah kampung padat yang paling banyak kasus COVID-nya yang jaringan air bersihnya paling kurang itu ini daerah sini karena ini berhubungan dengan masalah sanitasi jadi apakah mereka bisa cuci tangan bisa mandi bisa membersihkan diri sendiri oke nah oke jadi tadi dari tiga contoh ini saya mengasih lihat bagaimana kita bisa saling menyilangkan data itu yang tadi saya maksud dengan cara eksperimen oke sekarang saya maju nah dari hasilnya ini saya bisa lihat beberapa hasil analisa ini jadi antara dalam waktu seminggu kasus daerah padat yang paling banyak COVID-nya itu sudah makin menyebar jadi kelihatan kan daerah yang didiliminasi itu makin banyak antara bagian kiri dan bagian kanan itu kalau kita menganalisa silang data COVID-nya dengan kepadatan penduduk oke nah sekarang yang kedua itu data si kasus COVID itu dengan kepadatan penduduk dengan daerah yang mempunyai jaringan air bersih yang paling tidak baik nah kita juga bisa lihat itu ada perkembangan di daerah sini jadi mungkin daerah-daerah ini yang perlu dimonitor untuk melihat bagaimana ke depan apakah perlu jaringan air yang lebih baik yang terakhir ini salah satu analisanya ternyata dari daerah yang paling banyak kasusnya COVID-nya itu mereka sepertinya sepertinya mereka berada di daerah yang overlap dengan sentra transport daerah-daerah sentra transport yang paling banyak orang-orang lalang dan juga sepanjang jalur aksis lalu lintas yang paling ramai nah kita bisa bisa secara intuitif kita bisa bilang daerah ini kan pasti banyak pertokohan atau banyak perkantoran makanya itu banyak interaksi orang-orangnya oke nah dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ada kemungkinan relationship data spasial itu dengan beberapa parameter atau beberapa data spasial yang ada di kota berhubungan kepadatan dengan transport depan jalur air bersih nah cuma saya saya mau kualifikasi sedikit di sini tadi seperti saya bilang data ini bukan data peduli lindungi data ini adalah data titik pasien COVID masalahnya pasien COVID itu adalah alamat rumah mereka jadi inilah dimana orang-orang dengan COVID yang berada tinggal sebetulnya kan mungkin ada hubungannya atau mungkin juga tidak karena kalau misalnya kita lihat dari peduli lindungi kita bisa lihat bahwa memang itu di daerah interaksi mereka kan jadi mungkin ke depannya kalau misalnya analisa ini kita bisa lakukan ulangan dengan data peduli lindungi itu bisa memberikan perspektif yang lebih lain lagi oke nah sekarang dari hasil result tadi analisa yang macam-macam itu di berupa kota kita ada beberapa kesimpulan ini kesimpulan awal jadi seperti saya bilang jadi sepertinya pola penyebaran COVID itu ada hubungannya dengan kepadatan penduduk density dengan land use tata guna lahan ini berhubungan di mana tempat pusat-pusat sentra apa sentra kegiatan lokasi fasilitas pendidikan biasanya karena banyak ini ya banyak kampus-kampus banyak universitas dan juga daerah-daerah yang banyak asrama baik asrama student atau asrama guru dan juga di daerah-daerah industrial area nah yang ketiga itu sepertinya juga itu ada hubungannya dengan lokasi transport hub dan juga lokasi aksi selalu lintas dan selanjutnya itu ada hubungan kemungkinan ada hubungannya dengan sanitation level jadi kalau misalnya penyediaan air bersinnya itu kurang baik jadi mungkin penyebarannya itu lebih cepat yang paling yang lima itu ada hubungannya juga dengan social economic indicator itu berhubungan dengan income level seperti tadi data yang kita lihat yang berhubungan dengan kumuh jadi memang secara intuitive kita tahu bahwa orang-orang yang marginalize orang-orang yang masyarakat mesin itu yang paling terdampak oleh covid itu karena mereka juga enggak punya kesempatan untuk pilihan untuk work from home untuk isolasi karena mereka juga tetap harus keluar tetap harus kerja kalau enggak mereka tidak bisa makan tidak punya uang jadi ini masalah social indicator jadi kesimpulannya seperti ini kesimpulannya awal seperti ini nah ini yang tadi saya akan balikan lagi ke awal diskusi jalur analisa ini yang disebut knowledge oke oke ilmuwan biasanya suka kalau sudah kalian lihat ini ada hubungan dan semua ya bagus kita menemukan hubungan tapi tunggu sebentar kita belum tidak ada karena sebagai ilmuwan kita punya tanggung jawab untuk harus bisa verifikasi data karena saya bilang disini kan potensial relationship itu bukan berarti definite relationship sepertinya ada hubungan jadi sebagai ilmuwan kita harus bisa verifikasi verifikasi itu bagaimana dengan caranya dibandingkan dengan daerah lain dengan kota lain apakah ada pola-pola yang sama dan yang saat itu bagaimana caranya kita harus mengkonsultasi jadi setelah kita melakukan ini waktu itu yang kita lakukan di kota Makassar kita bikin diskusi dengan dokter-dokter yang ada di Makassar dan juga kawan-kawan yang rekan perjalanan kota di Makassar kita bilang saya punya analisa seperti ini bisa tolong bantu kita untuk memahami kenapa seperti ini ada apa sih di daerah situ ada apa di daerah sana dan disinilah cerita-cerita lokal yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami dari apakah si kepadatan itu berhubungan dengan selam tapi selamnya itu mungkin ada orang migran ada apa seperti hal-hal seperti itu yang membantu kita memahami lebih ada nuansanya jadi bukan cuma bilang daerah padat COVID tapi ada alasan-alasan ada faktor-faktor lain dan inilah yang sangat penting ini PR kita untuk sebagai ilmuwan untuk bisa turun ke lapangan kita bisa lihat karena sebagai orang yang berhubungan bekerja dengan data kita punya software yang sangat bagus tampilannya juga keren sangat susah untuk kita untuk terlalu mudah untuk kita terlalu terlalu kita cuma lihat ini data-data belum membuat kesimpulan kita stop di situ tapi itu belum cukup karena kita harus turun ke lapangan juga harus melihat oke nah kalau misalnya kita udah bisa verifikasi dan kita udah punya confidence bahwa memang kesimpulan seperti itu disinilah si knowledge itu perlu kita untuk translate jadi kita pertanyaan kita balik lagi sebenarnya si pemangku kepentingan si orang-orang perencana itu bagaimana bisa men-translate tapi translasinya apa berhubungan kita berbicara tentang masalah perencanaan tata ruang kota translasi knowledge ini itu tuh bisa macam-macam itu bisa masuk ke rencana tata ruang wilayah rencana tata ruang kota rencana infrastruktur rencana sebarang fasilitas umum dan lain-lainnya tapi sebetulnya proses perencanaan di Indonesia itu sebenarnya lumayan rigid walaupun memang ada proses i-mustenbang atau musyawarah rencanaan pengembangan sebenarnya input levelnya input pointnya itu itu gak jelas jadi kadang-kadang kita bikin analisa kita tahu kesimpulannya dan kita presentasikan ke kawan-kawan di kota mereka bilang oke ini bagus kesimpulannya akan kami pertimbangkan akan kami adopsi dengan rencana kami tapi sebenarnya yang kita perlu kejar pertimbangkan itu maksudnya gimana si input ini data input knowledge ini masuknya di flow rencana yang mana jadi itu kita perlu selidiki lebih jauh lagi input prosesnya bagaimana terus yang in charge untuk make sure knowledge ini bisa masuk ke flow perencanaan kota itu siapa apakah kita butuh ad hoc committee apakah kita butuh different kind of leadership nah itu sesuatu yang merupakan gap salah satu gap yang lumayan besar antara knowledge dan sebelum bisa masuk ke implementasi oke jadi tadi kita ngomong masalah implementasi sebenarnya kita tahu jadi dari semua kita memang sudah lihat ada gap-gapnya ini yang pasti perencanaan kota post-covid atau perencanaan untuk kota tangguh pandemi itu memerlukan suatu paradigma baru dan ini ada beberapa faktornya yang satu data yang diperlukan untuk perencanaan data requirement itu pasti beda dengan sekarang jadi kita harus bisa lihat bahwa masalahnya kalau kita mau merubah data requirement itu harus ada leadershipnya siapa yang berani merubah itu siapa yang akan memanaj selanjutnya ada juga decision making prosesnya jadi itu lebih harus data driven harus ada kolaborasi antar agensi untuk mengerti apakah artinya data-data tersebut dan itu juga setelah kita tahu misalnya masalah kepadatan biasanya kalau misalnya perencanaan kepadatan di kota itu ada beberapa pertimbangan biasanya itu merupakan proyeksi populasi ke depannya apakah daerah itu bahkan berpadat atau enggak harus apakah bagaimana kesiapan infrastrukturnya bagaimana carrying capacity-nya dan bagaimana nah tapi sekarang setelah kita tahu ada beberapa hal yang bisa membantu kita membuat daerah itu lebih siap terhadap pandemi kita bisa lihat harus ada parameter kepadatan yang baru tapi masalahnya apakah informasi ini bisa lebih gampang di input ke proses perencanaan seperti ini bukan masalah di Indonesia aja ya maksudnya di Singapura juga sama waktu itu saya pernah bikin research di Singapura masalah isu community bonding nah community bonding itu mereka bilang faktor-faktor apa saja sih yang bisa membuat community bonding di perumahan-perumahan di Singapura itu lebih baik nah kita bikin research oh kita bilang community bonding itu harus ada kawasitas bersama ini ini kita buat semua parameternya nah pas kita presentasikan ke URA urban redevelopment authority mereka bilang oke bagus sangat penting tapi gimana ya sebenarnya parameter perencanaan kita sudah sangat sulit sudah ada parameter untuk sustainability lah untuk keperluan orang tua lah keperluan ininya ruang buka bersamanya lah ini kalau misalnya kita harus masukin parameter baru tentang community bonding itu bagaimana gitu prosesnya kan gak gampang nah jadi saya itu bisa mengerti bahwa ini tuh bukan hal-hal yang gampang karena seperti negara maju di Singapura aja tuh itu juga hal yang susah ya apalagi Singapura kan sebetulnya apa-apa top down jadi kalau ada willingness itu bisa jadi tapi tetap aja gak gampang nah terus setelah kita punya sorry saya mulai nomor tiga itu specific planning guideline itu yang terakhir adalah kita perlu support this social and economic instrument jadi kalau kita punya peraturan baru punya parameter pembangunan rencana yang baru kita harus ada instrumennya supaya si guideline ini bisa dengan lebih baik dengan lebih lancar di implementasi jadi si pencanaan kota post-covid ini requires institutional change karena kita tahu harus ada political willingnessnya harus ada strong leadership bukan hanya strong tapi juga harus visionary harus ada juga top down tapi bukan cuma top down aja tapi kita juga harus punya bangun community of practice-nya jadi community of practice-nya itu yang membantu apa ya nudge dari bawah bahwa mengingatkan bahwa ini ada sesuatu yang penting dan itu berarti kita juga harus melihat kita membutuhkan relationship yang lebih kuat antara ilmuwan researcher dan juga policy maker oke saya 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 sebegitu tentang masalah case tadi mungkin saya bisa share secara dikit karena mas kemarin sempat nanya ini gimana mungkin bisa cerita sedikit tentang manual yang waktu itu kita bikin bersama-sama dengan ADB untuk penggunaan data spasial untuk perencanaan kota tanggung pandemi jadi kita bikin semacam handbook singkat yang membuat suatu step-by-step tapi ini secara general bahwa untuk memilih mendefinasi mendefinasi definisikan masalahnya bagaimana memfokuskan problemnya apa goalnya apa data apa yang perlu kita kumpulkan bagaimana kita menganalisa silang dan juga akhirnya bagaimana kita bisa membuat mentranslate dan untuk juga mem sosialisasikan jadi waktu itu pikiran kita seperti itu mungkin saya gak perlu panjang label disini saya stop disini dulu terima kasih atas perhatiannya saya harap setelah ini kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi ini saya kasih lihat sedikit mungkin promosi sedikit ini buku-buku yang sempat kita bikin ini bisa dilihat di berapa perpustakaan ada dan juga untuk penggunaan data spasial itu yang booklet bisa di download dari website ADB oke sekian balik lagi ke Mas Agung atau Mas Jalo terima kasih Mbak Sari atas lecture-nya yang sangat menarik dan mengingat di ini ya sekarang kan data itu ada di mana-mana dan tersebar dan mengingatkan kembali kita untuk bagaimana kemudian mengelah data itu meng-compare dan akhirnya bisa mentranslitkan kepada kebijakan karena salah satu tantangan penelitikan adalah apa kemudian dari hasil penelitian itu yang bisa dikontribusikan ke masyarakat oke tanpa banyak saya akan buka sesi diskusi lebih murta jam lagi bahasan kita apakah ada yang mau bertanya ini ada satu mas Galuh silahkan langsung saja iya selamat siang ya salam kenal saya Galuh terima kasih sudah sharing hari ini dan ini sangat menarik ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan atau diskusikan yang pertama kan memang kita tidak bisa pungkiri bagaimana data menjadi minyak baru dan menjadi penting dalam konteks pengambilan kebijakan dalam level kota untuk dalam konteks kebijakan dan perencanaan pembangunan termasuk perencanaan taruh uang yang berdasarkan pengawalan dari ibu kan kalau kita sekarang tanpa data big data saja pengambilan kebijakan di level kota kan seringkali silo artinya mereka bekerja sendiri-sendiri integrasinya kurang komunisi kurang seperti apa kemudian dengan adanya elemen data itu muncul apa tantangan ataupun apa sih strategi khusus supaya yang pertama antar OPD itu ada saling komunikasi sehingga mereka menghasilkan data yang berbeda-beda secara sektoral tapi akan menjadi suatu bahan yang renyah dan terintegrasi untuk pengambilan kebijakan yang baik itu yang pertama yang kedua bisa cerita dikit mengenai bagaimana menginterpretasikan dari data ataupun informasi yang sudah terolah itu menjadi kebijakan yang baiknya karena kan data dan informasi dan analisis yang baik dan benar itu tidak akan bermanfaat ketika mengambil kebijakannya tidak mengetahui bagaimana cara mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang sudah disajikan dan diolah kira-kira singkat itu dulu makasih ya masalah data yang tersilo sebenarnya bukan datanya tersilo mungkin dinasnya yang silo apa mungkin semuanya tapi enggak mungkin saya menggeneralisasikan saja memang ada problem itu di beberapa OPD makanya tadi saya awal itu kita memberikan proposal bahwa kita perlu suatu platform collaborative platform jadi common platform dimana tiap OPD itu bisa menampilkan data-data mereka secara bisa dimengerti lebih baik maksud saya dengan cara visualisasi yang tadi saya kasih contohnya jadi dengan begitu waktu kita melakukan workshop di beberapa kota di Indonesia waktu itu memang sebenarnya agak beberapa hal yang agak mengejutkan jadi waktu itu misalnya saya saya menampilkan data-data yang berhubungan dengan sumber air terus data kebakaran data kebakaran itu ada titik-titiknya kan titik-titik kebakaran koordinat jadi setelah itu mereka bilang ya kita sebetulnya mungkin ada kesulitan untuk menentukan bahwa hidran-hidran yang baru itu harus dimana lokasinya nah saya tanyakan data seperti ini kan bisa disilang dengan data-data ini apa sumber-sumber air yang ada di kota nah waktu itu yang agak mengejutkan mereka bilang ya data ini kita tidak tidak punya jadi saya tanya jadi selama ini mengambil keputusannya gimana untuk melakukan menaruh hidran-hidran itu jadi waktu itu kita bikin workshopnya data itu kita tampilkan rame-rame mereka baru bilang nah kalau misalnya seperti ini saya bisa lihat dengan lebih baik bahwa disini ada sumber airnya disini ada reservoir air dengan begini caranya kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik jadi mungkin harus ada memang pushnya dari masing-masing ada leadershipnya juga dari departmentnya untuk sedikit memaksa orang hey data harus di share dengan yang lain dalam format yang bisa dilebih mengerti oleh rekan-rekan gitu nah untuk masalah translasinya itu seperti tadi saya bilang memang itu adalah hal yang paling sulit kalau saya lihat di tiap kota-kota itu ada beberapa oknum-oknum atau bukan oknum ya champions sepertinya nah biasanya yang champion-champion ini ini sangat sangat penting jadi orang-orang itu yang ada willingness untuk apa ya moving against the current jadi walaupun mereka tahu mereka melakukan suatu hal yang berbeda dan mereka banyak sekali tantangannya mungkin untuk melakukan suatu perubahan tapi harus ada orang-orang yang 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 punya visi-visi seperti ini dengan adanya seperti ini untuk mengambil keputusan berdasarkan data-data informasi atau pengetahuan yang tadinya bukan menjadi pertimbang bukan menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan itu bisa dilakukan gitu loh tapi yang pastinya menurut saya karena tadi masalah institutional change itu penting juga sifat top-downnya itu juga penting jadi harus ada leaders yang bisa mengenali pentingnya arus input dari si pengetahuan baru itu dalam proses pengambilan keputusan di perencanaan dan mereka harus bisa membuat polisi bisa membuat peraturan bahwa sialnya untuk membuat peraturan kepada tempat duduk itu harus mempertimbangkan masalah ini 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 jadi memang itu gabungan beberapa hal jadi harus ada leadershipnya harus ada championnya dan juga harus ada peraturan gitu mas kira-kira iya terima kasih boleh satu lagi konfirmasi gak Kang Jalu silahkan yang tetap saya taruh dengan champion kalau leadership itu kan memang relatif umum kalau kita bicara teori kebijakan publik dan perencanaan kalau champion itu ada semacam kalau dari pembelajaran yang ibu selama berpengalaman karakter dari champion itu seperti apa apa ada karakter khusus yang bisa kita ambil pelajaran misalnya kalau misalnya di teori manajemen kebencanaan itu kan ataupun di manajemen seberdaya itu kan ada namanya boundary spanner atau network maker bagaimana seseorang itu dia bisa melintasi berbagai macam aktor sehingga terkoneksi gitu kan apakah hal seperti itu atau mungkin kalau dalam konteks ibu ada hal yang menarik lah ini iya sih mungkin kalau saya lihat dari pengalaman di dua kota itu champion ini kebetulan ya karakternya berbeda sekali yang satu itu apa ya lebih muda banyak ide dan juga mungkin karena dia itu dianggap sebagai intelektual jadi orang-orang yang similar itu juga dengar dengar dengan dia tapi dia juga didukung untuk dengan pengetahuan yang dia punyai jadi kalau misalnya dia bicara itu ada yang mau dengar tapi kan itu juga leadershipnya harus open juga kan ini ada orang-orang muda seperti ini tapi ada juga aktor champion ini misalnya seperti di kota Makassar ya mungkin saya bisa sebut namanya karena saya interest dengan dia ini namanya Pak Imbang Pak Imbang itu dia tuh mungkin nomor di Bapakko Makassar Pak Imbang itu sudah berumur dia itu ahli GIS mungkin dia teknologi-teknologi yang baru itu dia belum udah gak begitu tahu bagaimana cara mengimplementasikannya atau menjalankannya tapi dia punya visi jadi si Pak Imbang itu dia yang ngejar-ngejar semua orang istilahnya bahasa Indonesia nguprak-nguprak gitu kamu data kamu harus diditalkan format harus seperti ini dan dia tuh banyak sekali energinya nah ini nih orang ini berhubung si Pak Imbang ini dalam posisi yang senior dia punya political power untuk mempush orang gitu loh jadi mungkin campaign-champion ini ya mungkin gak cuma 1-2 orang mungkin bisa juga aliansi antara orang-orang yang berada di dalam konteks dalam hal ini kota gitu loh jadi bisa siapa saja sebetulnya sih gitu baik cukupnya Mas Galu mungkin langsung lanjut ke Pak Rusli sebenarnya mau bertanya komentar silahkan ya makasih Pak Sari sangat menarik apa yang disampaikan ya terutama di satu bagian tadi yang ada teman-teman dari kota Makassar itu yang Pak dari dinas ini dinas ini dengan tek-teknya masing-masing terus mereka sedang melihat ke arah peta yang saya pikir bagian dari peta yang tadi ditunjukkan di awal oleh Mbak Sari gitu ya dengan apa namanya Pak apa yang ditunjukkan oleh data ketika data itu di crosskan antara satu dengan yang lain sehingga kemudian ada pattern yang kemudian Pak sampai pada kesimpulan yang tadi Pak Sari tunjukkan bahwa kelihatannya apa namanya penyebaran covid ini ada hubungannya dengan kepadatan penduduk ketersediaan apa namanya air air bersih kemudian berbagai beberapa hal yang lain itu tadi yang disebutkan nah saya hanya ingin mengklarifikasi gitu ya seperti apa sih ketika proses yang terjadi di dalam workshop itu gitu loh teman-teman itu melihat itu apakah kemudian mereka tuh merilet itu dengan bagian apa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab mereka masing-masing gitu loh ketika saya pikir yang akan ditanyakan ketika workshop itu kan adalah bagaimana dengan belajar dengan melihat apa yang tercantum di dalam peta yang tercantum di peta itu kemudian mereka membayangkan ke depan akan seperti apa sehingga apa namanya apa yang kita lihat itu bisa diantisipasi kan ke depan kan kurang lebih saya membayangkan akan seperti itu ya Mbak Sari seperti apa tuh Mbak Sari mereka karena menurut saya ini satu apa ya satu teknik atau cara yang sangat menarik gitu ya untuk membuat teman-teman dari dinas di kota itu untuk apa ya punya bayangan yang lebih clear tentang sebenarnya permasalahan yang sedang mereka hadapi ini apa gitu loh gimana tuh Mbak suasananya ketika saya cenderung tertarik ke situ gitu ya sebagai sebuah metode untuk membuat mereka itu lebih intens atau lebih memahami problem yang mereka sedang hadapi gitu ya sebetulnya ya saya bilang itu sangat menarik banget sih workshop-workshop ini karena setiap kali kita itu kan ke kota itu beda sekali dinamikanya kan ya tapi dari beberapa kota itu biasanya kalau kita bikin workshop kita udah kita udah bantu dulu upload dulu datanya jadi nanti ada ada apa perwakilan dari dinas-dinas ini nah kita udah gitu kita bagi jadi misalnya sih nanti orang dari dinas pertama digabungin sama dinas sosial atau apa jadi itu kita nanti saya kasih waktu sejam nanti setelah sejam gimana rekan-rekan bikin presentasi kalau misalnya punya data ini data ini dan data ini kalau misalnya data silang apa yang bisa anda mengerti gitu loh itu sebenarnya sangat ini sangat surprising juga karena bukan surprise karena mereka kan rekan-rekan kota juga orang-orang pintar semua gitu loh dan mereka lebih mengerti data itu lebih baik daripada kita mereka tuh mempresentasikan hal-hal mereka langsung mereka mengerti jadi bilang gini oh kalau misalnya data kayak gini kita ke depannya bisa lihat bahwa sebetulnya daerah yang padat ini misalnya penyebaran fasilitas umum untuk open space masih belum cukup gitu loh jadi mereka langsung tahu ini disini nah tapi kalau misalnya kita lihat nih katanya dari jala atau contoh lain daerah yang paling padat sudah gitu mereka melakukan analisa walkability mereka bilang sebetulnya daerah kepadatan ini masih kurang fasilitas pendidikan gitu loh jadi sebetulnya ada kapasitas untuk menganalisanya dan untuk memproyeksikan dan untuk mengerti data ini sebenarnya untuk apa itu sebenarnya jadi sebetulnya kapasitas itu ada tapi yang saya ingin pertanyakan dan ingin kita diskusikan dan kita pikirkan rame-rame dari pengertian seperti ini bagaimana bisa ditranslate secara formal ke dalam proses decision makingnya itu ke dalam proses perencanaannya dan saya terus-terusan juga itu saya masih little bit in the dark apakah benar ini nantinya masuk atau enggak apakah diperlukan prosedur-prosedur pengambilan keputusan tertentu apakah harus kita bikin list-list kalau misalnya mau membuat keputusan ini ini parameternya A, B, C, D apakah dari A sampai Z itu mesti ditambah lagi gitu namanya di chat di chat di sini terima kasih silahkan Mas Agung maaf saya lanjut aja dulu Pak lanjut dulu aja saya kayaknya udah semua tercover baik ada lagi yang mau bertanya kalau belum ada saya masih masih pengen meneruskan pertanyaan tadi itu boleh-boleh Mas Ari ketika kita bicara champion gitu ya memang ya satu daerah ke daerah lainnya memang banyak banyak apa namanya ada banyak sangat banyak variasinya bahkan variasinya bisa sangat ekstrim ada daerah-daerah yang apa namanya misalnya contohnya kami kemarin ketika riset di daerah Sulawesi Selatan itu ketika kita melakukan kegiatan FGD itu baru salah satu dinas itu selama ini sudah mencari-cari siapa nih yang bertanggung jawab terhadap saluran air yang ada di situ mereka dari dinas itu gak ngerti siapa baru ketemu pada saat pada saat kita jadi apa ya itu satu contoh dulu itu satu kasus dulu yang saya ingin tunjukkan tapi kemudian di kasus yang lain misalnya di ekstrim yang lain mungkin kita bisa bilang kayak gitu ya ada ada orang yang kayak Pak Mbak Sari sebutin dari sosok-sosok yang semacam itu Pak Imbang apa tadi Pak sosok-sosok semacam itu yang dia sangat menguasai sesuatu tapi kemudian yang namanya rotasi di Pemda itu kan biasa ketika dia rotasi di rotasi ke tempat yang lain atau dia naik ke jabatan lebih tinggi tetapi agak berbeda dengan apa yang kemarin-kemarin sebelumnya dia kerjakan semua pengetahuan yang ada itu itu kebawa oleh dia gitu loh jadi gak ada pertinggal di dalam bentuk tatan di dalam bentuk apa namanya dalam bentuk dokumen yang sehingga kita kesulitan gitu ya tracingnya nah ini gimana dari sisi kita sebagai ilmuwan kita merekomendasi data-data tertentu yang kita punya atau yang kita tahu ada dan seterusnya itu agak lebih gampang gitu ya ketika tetapi di level implementasi ini yang menurut saya terutama melihat keragaman yang saya bilang tadi ya sehingga sulit buat kita untuk membuat pakai semacam rekomendasi yang bersifat general bersifat menyeluruh dan bisa dipergunakan oleh berbagai apa namanya kota atau daerah di Indonesia gimana nih menurut Anda mungkin saya sihat aja kali ya waktu itu kita kan pernah juga ke kota Bandung kan waktu kita ke kota Bandung itu Mas Emil masih jadi wali kota jadi pas kita memulai mempilotkan si apa software tersebut kita presentasi di depan Pak Wali terus kita bisa lihat fungsinya ini tapi mungkin karena Pak Wali itu dia kan sebenarnya perencana kata kota juga kan jadi itu langsung langsung pingpong pingpongnya langsung saat itu juga dia bilang oke saya mau pilot ini dengan alat ini saya mau analisa satu daerah kampung yang rentan banjir yang mana dua daerah ini yang kurang dana itu jelas briefing itu jelas sekali ini 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 saya mau semua lima ini dianalisa dengan alat itu dianalisa silam kalau kita sebagai maksudnya orang yang melakukan pilot itu senang sekali kalau misalnya langsung dapat briefing yang jelas sekali nah setelah itu kita pilot melakukan pilot dan mungkin memang sudah ada buy-in dari top itu itu sebenarnya lumayan lancar karena setelah kita selesai melakukan si pilot itu mas Emil ini sebelum dia seminggu sebelum dia pindah jadi gubernur dia membuat peraturan kota perda perkota jadi menurut dia langsung dibilang pokoknya nanti semua dinas-dinas itu harus memakai alat ini untuk analisa begini-gini itu langsung ada peraturan sebetulnya keluar nah teoretik kalau misalnya tadi kan si Pak Rusli bilang apakah kita pegang orangnya atau pegang institusinya kan orangnya lewat ya udah lewat dan kita pikir kan sebetulnya kalau memang udah ada si peraturannya ini ya pasti akan dijalankan tapi kan namanya peraturan-peraturan enforcement itu lain lagi jadi walaupun ini sudah diformalkan sudah di institusionalisasikan nama Pak Emil begitu dia lewat mungkin yang setelah itu gak begitu lihat value-nya apa gak ada enforcementnya jadi sebetulnya ya saya gak tahu jawaban ini apa saya juga pusing gitu ini kan sebagai share aja jadi kita tahu ada kita sebagai ilmuwan kita sudah melakukan semua homework kita kita tahu parameter ini sudah bisa di institusi institusi sudah dilakukan tapi implementasinya itu kan urusan lain lagi tapi sejauh mana kita sebagai ilmuwan itu bisa terus mensupport pemerintah kota atau pemangku kepentingan perencanaan itu kan sebenarnya jadi PR kita kalau saya sih sebagai ilmuwan itu kita bisa sukses kalau kita bisa membuat impact secara real di real life bukan cuma masalah publish-publish-publish tapi juga harus ada impact-nya dan itu juga jadi homework kita bagaimana hasil kita itu bisa dipakai secara praktis gitu saya bisa menambahkan nih yang terkait apa namanya data leadership ya memang sih data leadership itu tergantung dari pimpinannya ya dan jika data leadershipnya ada itu menjadi sosial kapital yang bagus buat suatu daerah itu beradaptasi atau mengadopsi suatu inovasi saya ambil contoh tadi ya ini dari Bandung di Sumedang juga seperti itu sekarang lagi bagus nih bupatinya sekdanya dan semuanya dari 2021 kemarin juara SPBE peningkatnya nilai SPBE-nya paling tinggi mengalahkan KL ya semua KL jadi paling tinggi sepedang tahun kemarin tahun ini lumayan dia lumayan dapat tinggi juga nah itu saya ngobrol dengan Pak Sekdanya Pak Herman itu ternyata dia musuh mas kalau ini mau menjadi apa ya umum gitu ya dan ini terkait ke semua daerah dan pasti akan dilaksukan target-target seperti ini dimasukkan ke target SKP Sekdanya nah itu 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 kinerja jadi sekdanya itu dipagih nah pendekatannya memang oleh Kementerian Dagri nah itu soal data leadership yang bukan hanya perwali tapi ada juga yang melalui peregulasi perda satu data Jawa Barat itu tahun 2012 juga kuat karena perda ya bukan peraturan gubernur kalau oleh Kementerian Dagri juga sangat kuat karena TPRD bisa menagih hal tersebut yang ketiga masalah jenis datanya jadi pada kita dari sisi pemerintah sering lupa bahwa penduduk itu adalah orang yang paling mengetahui lingkungannya jadi mereka punya lokal knowledge yang 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 ada baik itu lokal spasial knowledge atau lokal matik knowledge yang kuat jadi partisipatif dari warga itu sangat baik nah itu itu harus dijadikan sumber data tambahan kenapa warga itu punya motif untuk melaporkan dengan benar walaupun ada juga warga yang punya motif tidak negatif tapi mereka punya alasan untuk melaporkan dengan benar terutama dalam hal covid di lingkungannya sehingga jalur-jalur laporan dari warga ini mungkin masih tetap diverifikasi validasi tapi jika laporan warga itu ada dan itu terdetek baik itu warga semua dinas di Pemda bisnis itu memiliki common operating picture common operating data yang bisa jadi kita bisa warga bisa melihat kalau ini sudah ada datanya kenapa tidak ada respon dari kepala daerahnya jadi pembuatan common operating picture itu menjadi salah satu alat buat akuntabilitas dari Pemda tersebut mungkin itu ya betul ya tadi masalah ini yang local knowledge itu memang penting tadi saya sempat bicara masalah ini keperluan kita perlu untuk bisa memverifikasikan hasil analisa itu ke lapangan jadi biasanya kalau kita untuk analisa data itu kan ada yang istilahnya namanya triangulation itu kan macam-macam kalau kita orang yang berbiasa mengerjakan data-data yang berhubung dengan satelit kita kan melihat kayak dari mata Tuhan dari atas ke bawah tapi cuma kelihatan titik-titik warna-warna tapi kan tidak kelihatan wajah-wajahnya data itu bisa triangulasi dengan data statistik dengan data-data local knowledge itu memang itu yang penting untuk bisa jangan sampai kita ada blind spot jadi kita cuma mikir kalau misalnya gambarnya kayak gini tadi kelihatan kan ada delineasi overlay antara kepadatan COVID yang memang daerah itu di situ tapi tidak selalu definis bahwa itu adalah kesimpulan dan maksudnya bukan kesimpulan yang paling akhir jadi harus di verifikasi mungkin karena mengingat waktu saya beri satu lagi kesempatan untuk audiens kalau misalnya masih ada silahkan terima kasih maaf 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 saya perkenalkan saya dari kependudukan ini temennya mas Rusli juga mungkin pertanyaan saya lebih ke teknis ya karena saya juga kebetulan background saya geografi dan suka metak-atik juga jadi tadi saya tertarik banget dengan apa visualisasi yang menarik dari future lab laboratories nah itu software-nya apakah open source tadi saya kurang nyimak itu entah datanya atau software-nya open source apakah kita bisa download dan bisa pakai juga terus yang kedua terkait data-data yang tadi dikantahkan yang ada berbagai layer itu berarti misalnya kita peneliti kita juga mau coba cross-analyse antar beberapa data berarti kita harus memiliki data spasial yang let's say misalnya Jakarta data spasial yang kota Jakarta miliki misalnya berarti kita harus punya akses kepada banyak dinas untuk bisa bermain dengan data-data itu apakah seperti itu mungkin ada tips untuk bagaimana kita bisa dengan mudah mendapatkan data-data spasial yang cepat karena kalau di Indonesia kan biasanya kita birokrasinya agak ribet apalagi kita harus bikin surat misalnya ke dinas sumber daya air bikin surat sendiri atau ke mana bikin surat sendiri nah itu bagaimana mungkin ada tips dari pengalaman pekerjaannya Mbak Sari di beberapa kota yang pertama yang masalah softwarenya itu software itu sifatnya gratis open source jadi bisa di download tadi saya sempat kasih link tapi nanti saya share lagi itu masih beta version tapi udah bisa dipakai untuk analisasi itu data-data yang bisa dipakai itu ada data-data GIS data CSP ada geotif macem-macem tapi tadi seperti saya bilang itu sebenarnya proses untuk membersihkan datanya memang maukan waktu tapi ya itu proses yang harus dilakukan itu yang harus dilakukan biasanya kan kalau Mbak biasa ngurusin data GIS pasti tahu masalah apa data masalah data itu memang susah mendapatkan data karena kita mendapatkan data-data tersebut karena kita punya agreement sama beberapa pemerintah kota dalam melakukan proyek-proyek yang tadi saya sebut jadi kalau misalnya kita punya agreement sebenarnya kan lebih gampang walaupun secara teori tapi prakteknya juga sebenarnya gak gampang juga sih ngumpulin data walaupun sudah ada surat dari wali kota tapi ada beberapa website-website seperti dari BIG juga ada beberapa data yang ini kan yang bisa didownload secara gratis dan mungkin saya nembak Mas Agung nih orang yang berhubungan sama data Mas Agung juga pasti banyak aksesnya dan tahu akses-akses data mana saja yang bisa didownload tapi ya saya memang acknowledge memang dapat data dari Indonesia itu memang sulit sayangnya terima kasih baik mengingat waktu karena sudah jam menudukan pukul setengah tiga dan ada keterbatasan waktu jadi mungkin untuk sesi diskusinya kita akhiri sampai di sini dan sekali lagi untuk Mbak Sari kami ucapkan sangat terima kasih terima kasih banyak atas insight-insight barunya bagaimana kemudian kita sebagai politik diingatkan untuk tanggap sosial kita untuk menghasilkan produk yang bukan hanya kebaruan tapi juga berimpak pada masyarakat dengan tetap memegang metode dan step-stepnya gitu oke sekali lagi terima kasih Mbak Sari atas paparannya dan untuk itu mungkin saya langsung kembalikan ke Mas Afung sebagai host ya untuk acara terima kasih terima kasih saya share share screen lagi ya share screen nah sebagai penutup kita juga melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Sari teman-teman Dibrin timnya Pak Nawawi Pak Rusli Pak Mas Jalu dan teman-teman semuanya itu memang diarahkan menjadi sumbangan IPTEC terhadap pembangunan nasional sehingga R&D yang sudah terkonsolidasi Dibrin itu bisa meningkatkan baik itu peringkat indeks daerah saing kita baik dari nomor 37 gitu ya menjadi 10 besar lah tentunya gitu ya kemudian juga kita juga tadi disebutkan oleh Pak Nawawi ada kerjasama antara pemerintah perguruan tinggi industri dan juga ada brin di sini ya sebagai wakil dari pemerintah itu bisa juga mengakomodasi diaspora ataupun misalnya peneliti-peneliti dari luar yang orang Indonesia supaya kita bisa menghasilkan penelitian yang berbobot dan dapat diaplikasikan nah kemudian pendekatan ini juga tidak tidak bisa dijalankan lancar kalau tidak ada insentif nih bagi peneliti baik itu dari pemerintah dan ini brin dan perguruan tinggi dan penelitian penelitian dari ya tersebar ya di seluruh dunia nah tadi saya juga masukkan ini ya saya sambil membuat powerpoint baru ini tadi ternyata kita dari sisi sains teknologi engineering dan matematik itu konvergen jadi tidak tidak bisa terpisahkan dan saling mendukung gitu ya tapi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas STEM yang multidisciplinary transdisciplinary dan intradisciplinary tersebut ada interpersonal ada pelingkungan fisik misalnya lab segala macam data server dan sebagainya tapi juga ada organisasi agar sisi dari organisasi teknologi teknologi tadi ditanyakan apakah ini open source atau tidak dan juga ada dukungan dari masyarakat dan secara politis ini mungkin menjadi slide penutup kita mudah-mudahan ada tindak lanjutnya Pak Mbak Daivisari dan saya ini akan selalu mencoba mungkin menghubungi Pak Nawawi Pak Mas Rusli terkait terkait menyumbang pengetahuan kita dan pengalaman kita ke BRIN melalui BRIN untuk melakukan penelitian-penelitian yang dapat diatasikan terkait penanggulangan COVID dan beradaptasi dengan COVID ini terima kasih mungkin saya sebagai host Tuan Rumah terutama atas aktivitasnya dari teman-teman penanya dan terlebih juga buat Mbak Daivisari itu dan terutama Pak Nawawi dan Pak Rusli yang sudah menyelenggarakan dan sharing knowledge kita mudah-mudahan ini menjadi snowball snowball bola salju yang awal kemudian akan memcredakan bola snowball yang lebih besar dan punya anak terdepan kita tunggu WA kita masih open buat brain Mbak Sari siap jadi kita akan support brain programnya yang tadi Pak Nawawi juga sudah sangat revolusioner terima kasih saya sebagai host menyatakan acara ditutup dan saya kembalikan kepada moderator terima kasih Mas Agung kita tetap kontak tadi Pak Sari juga sudah tanya-tanya ke Mas Nawawi tentang kemungkinan kolaborasi yang bisa kita lakukan ke depan Mbak Sari antara brain dengan apa namanya itu lab ya Mbak saya sudah alumni saya sudah tidak di sana lagi baik terima kasih kalau begitu semuanya terima kasih sekali lagi Mbak Sari Mas Agung sudah apa namanya berbagi dengan kami di pusat riset kependudukan badan riset dan inovasi nasional ini sampai ketemu lagi nilain waktu terima kasih sudah diundang ya terima kasih semua terima kasih selamat menikmati